Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini SMP Negeri 1 Tapung Hulu yang bekerja sama dengan Puskesmas Tapung Hulu 1 melaksanakan vaksinasi pelajar secara massal, yang diadakan pada hari Sabtu-Tanggal 2 Oktober 2021 di Ruang Perpustakaan Sekolah. Pelaksanaan vaksinasi kali ini Puskesmas Tapung Hulu 1 menyediakan 500 vaksin yang tentunya diperuntukkan oleh siswa-siswi yang menginginkan vaksin, dan tentunya dengan persetujuan dari orang tua siswa itu sendiri. Saat pelaksanaan pemberian vaksin tersebut terlihat antusias para siswa-siswi untuk ikut serta melakukan kegiatan pemberian vaksin, bahkan Parada Kresna MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tapung Hulu tampak turun langsung guna memandu pelaksanaan pemberian vaksin terhadap anak didiknya, sehingga segenap siswa-siswi yang mengikuti kegiatan vaksinasi begitu bersemangat karena mendapat support dari kepala sekolahnya. Menurut Parada Kresna MPD bahwa, pemberian vaksin ini bertujuan agar seluruh anak didiknya nantinya dapat terbebas dari ganasnya penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah cukup mengkhawatirkan segenap kalangan masyarakat luas, dan tak hanya itu saja, Parada juga berharap agar dengan dilaksanakannya pemberian vaksin ini nantinya SMP Negeri 1 Tapung Hulu dapat menikuti proses pembelajaran tatap muka, yang selama ini juga sudah dinantikan oleh para siswa-siswinya. Vaksin ini itu tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan artinya kita merahap nanti anak-anak kita semuanya sudah ada kekebalan tubuh untuk menghadapi virus ini. Nah kemudian, sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwa warga masyarakat itu membutuhkan vaksin. Bapak kami berinisiatif untuk bekerjasama dengan pihak GESMAS untuk mengadakan vaksin masal ini, agar anak-anak kami paling tidak, mestiknya tidak 100 persen. Sehingga nanti ada kebijakan dari pemerintah untuk anak-anak yang sudah dipaksin bisa dilaksanakan pembelajaran PTN secara penuh. Kalau sekarang kan masih shift. Jadi kita berharap nanti itu ada kebijakan bahwa sekolah-sekolah yang sesuanya sudah dipaksin bisa melaksanakan pembelajaran segera anak-anak. Selamat pagi, saya dengan dokter Api Dewati Harap. Dengan dilaksanakan vaksin di sekolah secara masal ini, selaku dinas kesehatan, apa himbawan dan harapannya, Bu? Dengan harapan saya sih sebenarnya ya anak-anak di sini ya bisa untuk mengikuti vaksinnya ya, mengikuti vaksinnya, terus kemudian untuk mencapai kesalahan pikiran ya. Terus juga kalau menurut saya, dilakukannya vaksin di SMP negara SMP, anak-anaknya terlalu antusias sih untuk menikuti secara masalah. Untuk tujuannya sendiri, Bu, vaksinnya ini, Bu, biar supaya apa, Bu? Kalau tujuannya sih jelas ya, untuk mengundari penyatik COVID-19 ya, untuk membantukkan sistem pertahanan ibu terhadap anak-anak yang usia 12 tahun sampai 15 tahun di SMP negara SMP. Terus selai dengan program pemerintah, Bu. Iya, sesuai dengan pemerintah, Bu. Terima kasih, Bu. Dari Tapung Hulu Kampar, Bajar Saragih Reporter Palapat TV, mengembarkan. Terima kasih, Bu.